Pemirsa menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 1445 Hijriah tahun 2024 dengan menggelar festival Malam Takbiran yang menjadi tradisi setiap tahunnya. Jajaran Polres Tanjabarat melakukan pengamanan Malam Takbiran, terkhusus pengamanan di Kota Kuala Tungkal. Berikut liputannya. Beginilah suasana Malam Takbiran di Kota Kuala Tungkal pada selasa malam 9 April 2024. Terlihat para personel gabungan dari TNI, Polri, 1PP, di sebuah pelakukan pengamanan pada Malam Takbiran. Sebab di Kabupaten Tanjabarat sendiri terkenal dengan tradisi festival Malam Takbiran yang dapat disaksikan di pusat Kota Kuala Tungkal. Karena festival Malam Takbiran merupakan festival tahunan yang dikelar pemerintah. Guna menciptakan keadaan aman dan kondusif, ratusan personel gabungan Polres Tanjabarat diterjunkan pada pengamanan festival Malam Takbiran. Dalam kesempatan ini, Kesat Lantas Polres Tanjabarat AKP Rita Purnama Sari menyampaikan, pengamanan dalam rangka festival Takbiran merupakan rutinitas setiap tahunnya. Setidaknya 150 personel gabungan diterjunkan dan disebar di setiap titik persimpangan Jalan Kota Kuala Tungkal. Dengan harapan kondisi aman dan kondusif selama pelaksanaan festival Malam Takbiran Idul Fitri 1445 Hijriah. Pengaturan masih sama dengan malam-malam festival Saur, cuman ini kita lutar lebih jauh, jadi penutupnya disuruhkan lebih banyak di setiap titik-titik padan. Kalau untuk cara pengaturan dan cara red gate kita untuk pengamanan sama saja dengan minggu sebelumnya. Lebih lanjut AKP Rita menambahkan hingga berakhir kegiatan pengamanan festival Malam Takbiran tidak ditemukan kejadian yang menonjol seperti kejadian kecelakaan maupun kericuhan. Sobat penjagaan ketat dalam pengamanan festival Malam Takbiran Idul Fitri difokuskan di dalam kota Kuala Tungkal. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.